Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di Channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, sir, and subreker. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan Bosku. Bab 1021, Pavilion Gunung, Tanpa Bayangan, dengan bantuan Yuki, dan Ellie, Lerizeo, hanya butuh satu hari, untuk sepenuhnya, mendapatkan, kekuatan keluarga, gerbang perak dan, suanyuan di bawah, komando pavilion, gunung tanpa, bayangan. Tuan Chen, Nonasu, dan Nonagu terlalu, kuat. Kekuatan kedua, gadis sama sekali, tidak kalah denganku, di usia yang begitu, muda. Dengan, kekuatan seperti itu, mereka benar-benar, pahlawan di antara, para gadis. Lerizeo melihat, kekuatan kedua, orang itu, dan dia, memujinya. Ini agak memalukan, untuk memuji Yuki, dan Ellie. Apakah Anda, menemui hambatan, dari aliansi seni bela, diri ketika Anda, menggabungkan, kekuatan gerbang, perak dan klan, suanyuan? Dev bertanya, tidak, tidak ada, gerakan sama sekali, belum lagi aliansi, seni bela diri, dan, bahkan keluarga, sekte lainnya tidak, bergerak, sungguh, aneh. Anda harus, tahu bahwa keluarga, sekte ini memiliki, hidung yang lebih, pintar dari anjing. Ketahuilah setelah ini, saya pasti akan turun, tangan dan, mendapatkan, beberapa manfaat. Lerizeo berkata, dengan aneh, Dev merenung, tidak mungkin, aliansi seni bela diri, tidak tahu tentang, langkah besar seperti, itu. Apakah itu, Douglas Zoo, atau, Walton? Tidak ada, yang menghalanginya, tampaknya mereka, tidak menganggap, diri mereka serius, sama sekali, tidak apa-apa. Semakin pihak lain, memandang rendah, dirinya, semakin, bermanfaat baginya, sehingga Dev dapat, memiliki lebih banyak, waktu untuk, berkultivasi dan, meningkatkan, kekuatannya. Saya akan, mengasingkan diri, dalam beberapa hari, terakhir, jika tidak, memiliki sesuatu, yang mendesak. Jangan ganggu saya, setelah Master, Pavilion Zoo, menghubungi, wartawan media. Dia, akan membangunkan, saya, Dev berniat, memanfaatkan waktu, untuk berlatih selagi, situasi masih relatif. Tenang, dengan peta, Pegunungan dan, Sungai Sembilan, Puluh Ribu Mil. Dev, akhirnya tidak perlu, khawatir tentang, aura, yang kelelahan. Tetapi, dia hanya tidak tahu, apakah, aura di peta, Pegunungan dan, Sungai Sembilan, Puluh Ribu Mil tidak, ada habisnya. Saya mengerti, Larry Zoo, mengangguk, Yuki, Ellie, kalian, berdua harus berlatih, denganku. Dev memandang, Yuki dan Ellie dan, berkata, kamu pergi dulu. Aku, akan mengikuti Ellie, ke jalan dan membeli, sesuatu. Kata Yuki, apa yang harus, dibeli. Hari mulai, gelap, Dev bertanya, kami pergi untuk, membeli barang-barang untuk wanita, kita akan segera, kembali. Kamu pergi, berlatih dulu, setelah Yuki selesai, berbicara. Dia, membawa Ellie dan, meninggalkan, pavilion gunung, tanpa bayangan, melihat Yuki dan Ellie, yang pergi. Dev, selalu merasa tidak, nyaman di hatinya. Tuan Istana, kekuatan Nonasu, dan Nonagu, kebanyakan orang, takut sulit untuk, mendekati. Anda, tidak perlu khawatir. Titik-titik-titik, Larry Zoo melihat, kekhawatiran di, wajah Dev. Jadi dia, berbisik. Dev benar ketika dia, memikirkannya, dengan kekuatan, Yuki dan Ellie. Bahkan, jika mereka bertemu, dengan master seni, bela diri peringkat, tujuh, mereka dapat, dengan mudah, menghadapinya. Dev meminta Larry, Zhao untuk, menemukan ruang, tersembunyi, dan, mengeluarkan peta, sembilan puluh ribu mil gunung, dan sungai dari cincin, penyimpanan dan, membukanya. Kesadaran spiritual, langsung memasuki, peta, dan Dev juga, memasuki kondisi, kultivasi, di sisi lain. Yuki dan, Ellie berpegangan, tangan dan berjalan, di jalan-jalan Kyoto, yang ramai, melihat, pemandangan malam, yang indah. Wajah, mereka penuh, kegembiraan, meskipun mereka, telah ke Kyoto, beberapa kali, mereka, belum benar-benar, berjalan-jalan dengan, baik di jalan-jalan, Kyoto, Ellie. Ada jalan-pejalan, kaki di depan, ayo, belanja. Yuki melihat, kerumunan di depan, dan menyeret Ellie. Bab 1022, Yuki, kita akan, kembali terlambat, Dev pasti akan, cemas, kan. Ellie takut dia akan, keluar terlalu lama, dan Dev cemas, dia sedang, berkultivasi sejak, lama. Kenapa dia, masih cemas, ayo, ini, bukan apa-apa. Yuki membawa Ellie, dan berjalan, mendekat. Ini adalah jalan, pejalan kaki paling, makmur di Kyoto, dengan berbagai, barang yang, mempesona di, dalamnya. Dan, berbagai makanan, ringan di kedua sisi, jalan, melihat makanan, ringan itu. Mata Yuki, dan Ellie berbinar, setelah bermain di, jalan-pejalan kaki, selama lebih dari 2, jam. Yuki, dan Ellie, berjalan kembali, dengan cegukan, tetapi begitu mereka, berjalan keluar dari, jalan-pejalan kaki, 5 atau 6 laki, laki muda, menyambut mereka, dan beberapa dari, mereka jelas-jelas, mabuk dan terlihat, mabuk. Setelah melihat Yuki, dan Ellie, salah satu, anak muda dengan, setelan kotak-kotak, dengan muka, pas-pasan langsung, meluruskan matanya, dan menatap lurus ke, arah mereka, merasakan tatapan. Pemuda itu, Yuki dan, Ellie menunjukkan, ekspresi jijik, lalu, melewati pemuda ini, dan terus berjalan ke, depan, dua gadis cantik, kemana kalian akan, pergi, aku punya, mobil untuk, mengangarmu. Pria muda berjas, kota-kota itu, menghentikan Yuki, dan Ellie, berkata, dengan tatapan, cemberut, dan, menekan kunci mobil, dan sebuah Ferrari, tidak jauh dari sana, menyalakan, lampunya, pergi. Yuki mengerutkan, kening dan berkata, dengan jijik, hei, wanita cantik, kecil itu cukup kuat, tipe yang disukai, kakak, pria muda berjas, kota-kota itu, berkata bahwa dia, akan melakukan, sesuatu pada Yuki. Yuki, Yuki mendengus, dingin, semburan, napas dari tubuhnya, pria muda dengan, setelan kotak-kota, itu tiba-tiba, merasakan dorongan, besar, mendorongnya, langsung 10, meter jauhnya, dan, jatuh dengan keras ke, tanah. Kali ini, orang-orang, lain langsung sadar, dan menatap Yuki, dan Ellie dengan heran, mereka semua, menggosok mata, mereka, tidak bisa, mempercayai, semuanya sekarang, tak satu pun dari, mereka melihat Yuki, bergerak sekarang, tetapi rekan mereka, terbang keluar, itu, adalah neraka. Beberapa orang, berlari, membantu, pria berjas kotak-kotak itu, dan, kemudian menatap, Yuki dan Ellie dengan, ngeri, dan Yuki dan Ellie, mencibir beberapa, orang dan terus, berjalan ke depan, ketika melewati, Ferrari, Yuki, menamparkan telapak, tangan dengan, lembut. Saya melihat Ferrari, itu langsung ambruk, seperti dihantam, benda berat, kali ini, semua orang, tercengang, sampai, sosok Yuki dan Ellie, menghilang, mereka, masih tidak bereaksi, hahaha, itu sangat, keren barusan, kamu, tidak melihat orang-orang idiot itu, itu, sangat lucu. Petik 2, Yuki tertawa, Yuki, Dev sudah, menjelaskannya, di, daerah perkotaan, yang membujuk, seperti ini, yang, terbaik adalah tidak, menggunakan, nafasmu untuk, berurusan dengan, orang-orang biasa ini, bagaimana kamu, bisa lupa. Ellie bertanya pada, Yuki, tidak apa-apa, aku, tidak membunuh, siapapun dengan, santai, aku hanya, memberi pelajaran, pada orang itu, Yuki berkata dengan, acuh tak acuh. Tepat ketika, Yuki dan, Ellie berjalan keluar, kota dan mendekati, pinggiran kota, mereka tiba-tiba, menghela nafas dan, mengepung mereka, secara langsung, segera setelah itu, empat pria bertopeng, hitam menghalangi, jalan, merasakan nafas. Keempat orang itu, wajah Yuki dan Ellie, langsung menjadi, sangat jelek, kamu siapa, Ellie memandang, keempatnya dan, bertanya, salah satu orang, bertopeng tidak, memperhatikan Ellie, tetapi menatap, langsung ke Yuki dan, berkata, kamu ikut, kami, siapa kamu, kenapa, dia harus pergi, denganmu. Ellie berdiri di depan, Yuki, kami tidak ingin, berlaku kasar, paling, bijaksana untuk, mengikuti kami, dengan patuh, ada kilatan dingin di, mata pria bertopeng, itu, dan kemudian, nafas di tubuhnya, bab 1023, tiba-tiba meningkat, beberapa kali, tiba-tiba, Yuki dan Ellie, sepertinya tidak bisa, bergerak, dan tidak, ada yang bisa, bergerak, seolah-olah, mereka ditangkap, oleh gunung itu, ditahan, jangan sakiti Ellie, aku akan pergi, bersamamu, melihat ini. Yuki buru-buru berkata, dia tahu bahwa, mereka berdua sama, sekali bukan lawan, dari empat orang di, depan mereka, dan, perbedaan, kekuatannya terlalu, besar, pria bertopeng itu, melambaikan, tangannya, dan, mereka berdua, segera melangkah, maju untuk, mengendalikan Yuki, kemudian dengan, sedikit melompat, sosok itu langsung, menghilang ke dalam, kegelapan, setelah orang-orang, ini pergi, Ellie merasa, bahwa tekanan pada, tubuhnya menghilang, dan kemudian dia, bergegas menuju, pavilion gunung, tanpa bayangan, dengan cemas, Tuan Zhao, dimana, devraja kepiting, Ellie, yang berlari, kembali ke pavilion, gunung tanpa, bayangan, bertanya, pada Larry Zhao, dengan cemas, Nonagu, kamu, terlihat khawatir, ada, apa, Larry Zhao melihat, Ellie terengah-engah, dan buru-buru, bertanya dengan, segelas air, Yuki, Yuki di bawah, pergi, Ellie menyesap air, dan, buru-buru berkata, ah, Larry Zhao, tercengang sejenak, dan kemudian, buru-buru berlari menuju, halaman belakang, bersama Ellie, lalu, menunjuk ke sebuah, ruangan, dan berkata, Tuan Chen, ada di, sini, Ellie mendorong, membuka pintu, secara langsung, dan, mendorong dev, yang sedang duduk, bersilah, sosok dev berkedip, dan kesadarannya, Segera keluar dari, peta 9000, mil pegunungan dan, sungai, dia melihat, Ellie dengan wajah, cemas, jadi dia, bertanya, Ellie, ada, apa, Yuki dibawa pergi, Ellie berkata dengan, cemas, ledakan, kalimat ini, seperti, lima guntur, membuat, dev tertegun di, tempat, setelah beberapa, saat, dev sadar dan, Bertanya dengan, cepat, siapa itu, apakah anda tahu, siapa yang membawa, Yuki, Ellie menggelengkan, kepalanya saya, tidak tahu, pihak lain, tertutup, dan, kekuatannya sangat, kuat, saya khawatir, dia memiliki kekuatan, puncak wuzong, dan, empat orang lainnya, Yuki dan aku bahkan, tidak punya, kesempatan untuk, menolak, dev langsung, Mengernyit saat, mendengar kekuatan, lawan, di seluruh Kyoto, tidak banyak yang, dapat mencapai, kekuatan puncak, wuzong, mereka, telah meninggalkan, aliansi seni bela diri, dan beberapa, keluarga sekte, tingkat tinggi dapat, mencapai kekuatan, ini, siapa yang akan, melakukannya, mengapa menangkap, Yuki, Apakah seseorang, yang memiliki, dendam terhadap, Anda, dev berpikir dengan, tenang, dev, cepatlah dan, pikirkan cara untuk, membawa seseorang, keluar untuk, menemukannya, melihat dev tidak, berbicara, Eli berkata, dengan cemas, dev melambaikan, tangannya jangan, khawatir, biarkan aku, memikirkannya, dev memejamkan, matanya sedikit, dan, alisnya di pelintir erat, menjadi karakter, si cuan, setelah beberapa, saat, mata dev tiba-tiba terbuka, dan, cahaya terang, muncul di matanya, Aku tahu siapa yang, menangkap, Yuki, dev memancarkan, niat membunuh yang, kuat, siapa itu, Eli, bertanya dengan, tergesa-gesa, Walton dari aliansi, seni bela diri, mata dev menyipit, Walton, Eli terkejut, mengapa dia, menangkap Yuki, apakah itu untuk, mengancamu, dev menggelengkan, Kepalanya mereka, tidak menangkap, Yuki karena aku, tetapi karena tubuh, roh api Yuki, kamu, lupa bahwa aku, mengisap darah Yuki, ketika aku bertarung, melawan Walton, Walton melihat ini, pada saat itu, jadi dia, menangkap Yuki, itu, pasti karena ini, ah, apa yang harus, kita lakukan, ayo, cepat dan, selamatkan Yuki, Eli menjadi lebih, cemas ketika dia, mendengarnya, jika ini masalahnya, maka Yuki dalam, bahaya, untuk, meningkatkan, kekuatan mereka, jangan-jangan orang-orang itu mencoba, yang terbaik untuk, terima kasih sudah mendengarkan, cerita novel perintah Kaisar Naga, sampai jumpa di cerita selanjutnya.